Mantan Menkom Info, Jonny G. Plate, jadi tersangka korupsi menara BTS. Mahfud MD dapet info, duit korupsi BTS ini mengalir ke partai politik. Nah lo, katanya sih cuma gosip politik. Tapi, makin lucu aja ya negeriku, saya mau bicara tentang menteri aja korupsi. Jonny Gerard Plate, semua berawal dari proyek 28 triliun untuk pembangunan menara BTS 4G. 2020, pemerintah cairin sekitar 10 triliun. Desember 2021, pemerintah minta laporan proyek. Tapi, nyatanya di saat itu, belum ada menara yang dibangun. Pandemi alesannya. Yaudah, dikasih perpanjangan waktu. Maret 2021, pengelola proyek ngaku udah ada 1.100 menara yang dibangun dari target 4.200. Setelah dicek, cuma ada sekitar 950 menara. Dari 900 itu, dicek 8 sebagai sampel. Hasilnya, gak ada yang berfungsi dengan baik. Dugaannya, dari 10 triliun tadi, baru kepake sekitar 2 triliun. 8 triliunnya, coba tanya ke Pak Jonny-Jonny Yes Papa.